Audio Jump Audio Jump Yodip 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa Disambangi oleh tim Aswas dari Jastam 2 Sriwijaya 21 Maret 2021 Tim Aswas dari Jastam 2 Sriwijaya Melaksanakan Aswas Pembentukan Organisasi Cabang Olahraga Unit Giat Prajurit Beladiri Yang disambut langsung oleh Wadan Yonip Kapten Infantri Giwantara Prasetyaputra Di Mako Yonip 141 Nguara Enin Tim Aswas Jastam 2 Sriwijaya Dibakil oleh Kapten Infantri Sugiharta Serka Sapril dan Sersandori Serta dihadiri perwakilan dari Kompi Markas, Kompi Senapan A, Kompi Senapan C Dan Kompi Bantuan yang dilaksanakan di Aula Yonip 141 AYJP Muara Enin Dimana di Yonip Aneka Yuda Jaya Prakosa ini Cabang Olahraga Beladiri Pencah Silat Merupakan olahraga unggulan Yang ada di Yonip 141 Aneka Yuda Jaya Prakosa ini Dan kegiatan pencah silat di Yonip ini Sudah berlangsung cukup lama Perguruan pencah silat Perguruan pencah silat Himsi generasi penerus atau Himsi GP Satu-satunya perguruan pencah silat Yang dipercaya untuk melatih Adik-adik tentara yang ada di Yonip 141 Aneka Yuda Jaya Prakosa ini Menurut Wadan Yonip Kapten Infantri Giwantara Prasetyaputra Bahwa pencah silat merupakan Budaya Indonesia yang harus kita lestarikan Dan ini adalah bela diri yang cukup disegani Di Asia Tenggara katanya Dan pencah silat ini juga sudah mendunia Sebentar lagi akan masuk Olimpiade katanya Dan juga pencah silat diketuai oleh Ketua Umum Prabowo Subianto Menteri Pertahanan sekarang ini Kita harus bangga dengan pencah silat katanya Saya berharap nanti di Yonip-Yonip Pencah silat harus ada Kata Wadan Yonip Kapten Infantri Giwantara Prasetyaputra Perguruan pencah silat Himsi GP Yang ada di Yonip 141 Muara Enim ini Merupakan perguruan pencah silat Asli Sumatera Selatan Yang diketuai oleh M. Akib Sebagai PB1 dan PB2 Helmi Yoga Himsi GP pernah diketuai oleh So Orang pejuang Peteran Yahya Bahar Di tahun 80-90-an Perguruan pencah silat di Himsi Generasi Penerus Sudah hampir 45 tahun berdiri Di Sumatera Selatan Dan sekarang sudah ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Dan kabupaten-kabupaten kota Khususnya di Sumatera Selatan Dan kabupaten-kabupaten kota di provinsi lain Dan peguruan pencah silat Himsi generasi penerus ini sudah banyak menelurkan atlet-atlet berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional Juga demikian pelatih-pelatih yang membidangi cabur pencah silat dipercaya untuk melatih di level internasional Di Muara Inim sendiri Perguruan pencah silat di Himsi Generasi Penerus Sudah menjadi bagian dari para keluarga besar IONIP 141 Di Muara Inim ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!